Sementara itu pemeriksa kasus tabrak lari mobil mewah dalam iring-iringan mobil polisi di Cianjur, Jawa Barat berbuntut panjang. Polisi menyatakan ada hubungan khusus antara perempuan penumpang mobil mewah dengan polisi berpangkat kompol yang telah dinyatakan melanggar kode etik profesi. Maaf ini agak pribadi, Ibu ini istri kedua dari? Iya saya istrinya. Istri pertama atau kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan nama suaminya? Nama suaminya? Ya adalah. Tapi polisi ya? Iya betul. Wanita berinisial N ini merupakan penumpang mobil mewah yang menabrak selfie Amelia Nuraini di Cianjur, Jawa Barat. Namun ia membantah mobil yang ia tumpangi adalah miliknya. Terkait pengakuan ini, Polda Metro membenarkan ia memiliki hubungan dengan salah satu anggota Polri berpangkat kompol yang bertugas di Polda Metro Jaya berinisial D sejak bulan April 2021 lalu. Setelah pemeriksaan kompol D dinyatakan melanggar kode etik profesi. Penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Sementara itu usai pemeriksaan tersangka SGG ditahan polisi bersama barang bukti mobil mewah yang ia kendarai. Sebelumnya tersangka SGG sempat membantah menabrak korban. Kecelakaan yang menewaskan selfie Amelia Nuraini terjadi saat mobil iring-iringan aparat Polda Metro Jaya melintas di Jalan Raya Bandung, Desa Syabandar, Cianjur, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Keluarga menyebut korban tertabrak mobil iring-iringan polisi yang akan melakukan olah TKP kasus pembunuhan berantai wawon CS di Ciranjang, Cianjur. Tim Liputan AI News melaporkan.